Sejumlah mantan kepala daerah di Sulawesi Selatan dipastikan gagal terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena persaingan yang ketat antar partai dan caleg internal. Meskipun pernah memimpin daerah selama 5-10 tahun, popularitas mereka tidak cukup untuk menarik perhatian pemilih di daerah pemilihan masing-masing. Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum, calon legislatif mantan kepala daerah gagal meraih suara signifikan dan kesulitan bersaing dalam persaingan memperebutkan kursi parlemen. Contohnya di Dapil Sulawesi 1, mantan Bupati Takalar Syam Syarikipta hanya mengumpulkan 3.825 suara. Sementara di Sulawesi 2, mantan Bupati Bone Andi Fahsar Pajalangi dan mantan Bupati Pangkep Syamshuddin Hamid kalah dalam persaingan internal partai Golkar. Dalam partai Demokrat, mantan Bupati Buluk Kumba Zainuddin Hasan juga kalah dari caleg lain seperti Andi Muzakir Akil dan Nikmatullah. Hal serupa terjadi di P3, di mana mantan Bupati Maros Hatta Rahman juga tidak mendapat dukungan maksimal. Sementara di Dapil Sulawesi 3, mantan Bupati Luwu Andi Muzakir belum bisa berbuat banyak bagi partai Gerindra. Hal serupa juga menimpa mantan Bupati Toraja Utara, kalah tiku Paembonan dari PDIP. Ada pun 3 mantan kepala daerah dari Partai Nasdem, mantan Bupati Pindrang Andi Aslam Patonangi, mantan Bupati Tanatoraja Nikodemus Biringkanai, dan mantan Wali Kota Palopo Judas Amir dapat dipastikan tak berhasil kesenayan. Pengawat politik dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto menyatakan bahwa kegagalan para mantan kepala daerah ini bisa disebabkan oleh penerapan strategi yang keliru, seperti bersaing dengan sesama kader di basis suara yang sama. Manager strategi dan operasional jaringan suara Indonesia, Nur Sandi Syam, menambahkan bahwa persaingan di internal partai juga sangat ketat, dengan banyak caleg berkualitas yang bersaing mendapat dukungan. Setelah itu, strategi dan pergerakan yang tidak tepat juga berkonstribusi pada kegagalan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.